Indonesia memang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya yang menakjubkan. Namun, masih banyak masalah yang harus dihadapi, seperti kesenjangan sosial, kekurangan fasilitas kesehatan, dan permasalahan lingkungan. Ada beberapa orang asing yang bukan hanya mengagumi keindahan Indonesia, tetapi juga berkontribusi nyata untuk membantu mengatasi masalah-masalah tersebut. Lalu siapa sejakah mereka? Robin Lim adalah seorang pahlawan bagi ibu-ibu melahirkan di Indonesia. Sebagai seorang bidan berkeluarga negaraan Amerika, ia telah mengabdikan dirinya selama lebih dari 20 tahun dalam membantu ibu-ibu yang kurang mampu. Melalui klinik kesehatannya, Yayasan Bumi Sehat di Bali, Robin Lim memberikan pelayanan persalinan dan perawatan pasca melahirkan secara gratis kepada warga yang membutuhkan. Pengabdiannya ini telah diakui dengan berbagai penghargaan, termasuk hero 2011 dari CNN. Aurelien Brule, yang dikenal sebagai Chani, adalah seorang pria yang menetap di Indonesia dan berjuang untuk melindungi primata di hutan Sumatera dan Kalimantan. Sejak usia 19 tahun, Chani telah jatuh cinta pada Indonesia karena negara ini menjadi tempat tinggal bagi primata yang ia cintai. Ia mendirikan Yayasan Kalawit Gibbon dan program Konversi Siamang untuk menyelamatkan primata-primata liar tersebut. Selain itu, ia juga mendirikan Radio Kalawit dengan tujuan mengajak masyarakat untuk turut menjaga primata dan habitatnya. Andre Graf adalah seorang pria asal Perancis yang meninggalkan negaranya dan menetap di Indonesia dengan misi mulia. Setelah melihat banyak daerah di wilayah timur Indonesia yang dilanda kekeringan, Graf merasa prihatin dan ingin membantu masyarakat yang menderita akibat sulitnya mendapatkan air bersih. Ia berinisiatif mendirikan kelompok penggali sumur di Sumba, dan sumur pertama yang ia gali telah memberikan manfaat kepada lebih dari 180 kepala keluarga. Karin Franken, seorang perempuan asal Belanda, telah menetap di Jakarta selama lebih dari 20 tahun dan aktif dalam menyelamatkan anjing dan kucing terlantar. Ia mendirikan Jakarta Animal Aid Network, JAAN, dan bekerja untuk memberikan tempat tinggal yang aman bagi hewan-hewan tersebut. Karin juga melakukan sosialisasi tentang perlindungan hewan yang dilindungi dan kampanye melarang konsumsi daging anjing. Ia juga mendirikan klinik sterilisasi hewan untuk membantu masyarakat dalam memelihara hewan peliharaan dengan bertanggung jawab. Gavin Birch, seorang pria yang berasal dari Selandia Baru dan Besar di Australia, menghabiskan hari tuanya di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Setiap pagi, ia membersihkan sampah di pantai senggigi dengan bantuan anaknya. Gavin juga mendawur ulang sampah dan membuat pupuk kompos untuk didistribusikan kepada yang membutuhkan. Selain itu, ia aktif memberikan penyuluhan tentang kebersihan lingkungan kepada wisatawan dan warga lokal di Lombok. Annette Horsman, seorang wanita asal Jerman, jatuh cinta pada keindahan Danau Toba. Namun, dia kecewa melihat banyaknya sampah di sekitar danau tersebut. Annette berusaha mengatasi masalah tersebut dengan melakukan kegiatan bersih-bersih dan aktif mengkampanyekan kebersihan kawasan Danau Toba. Dia mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan mengurangi eceng gondok yang mengganggu debit air di danau. Carlos Ferrandis, seorang wisatawan asal Spanyol, datang ke Indonesia dan terpesona dengan berbagai destinasi wisatanya. Namun, Carlos menyadari kurangnya fasilitas pendidikan di negara ini. Awalnya, dia hanya mengajar anak-anak dan mengenalkan bahasa Inggris secara sukarela. Aktifitas itu menjadi bagian penting dalam kehidupannya. Carlos memilih menetap di Sumbawa dan mendirikan yayasan yang fokus pada pendidikan anak-anak kurang mampu. Tujuannya adalah membantu anak-anak yang ingin belajar dan mengubah hidup mereka. Terima kasih telah menonton!